Memaknai bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah, Kapolda Sulsel Irchenpol Andi Rian Ercayadi duduk bersama dengan ribuan anak yatim piatu dan masyarakat Makassar untuk melaksanakan buka puasa bersama. Terut hadir dalam kegiatan ini Kapolda Restabes Makassar, Kombes Pol Muhammad Ngajib, dan Wali Kota Makassar, Dhani Pomanto. Dalam sambutannya, Kapolda Sulsel mengatakan seribu lebih anak yatim yang hadir pada agenda buka bersama itu berasal dari berbagai panti asuhan. Panti asuhan yang dimaksud Andi Rian merupakan naungan semua polsek di acaran Polrestabes Makassar. Selama acara berlangsung, Kapolda Sulsel juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan panti asuhan yang hadir. Setelah acara, Irchenpol Andi Rian Ercayadi menjelaskan bahwa beberapa personel kepolisian akan menjadi orang tua asuh bagi anak-anak panti asuhan tersebut. Tak hanya berbagi untuk anak panti asuhan, berbagai program Kapolda Sulsel turut mewarmai bulan suci Ramadhan 2024 kali ini, seperti berbagi takjil untuk masyarakat dengan melibatkan para konten kreator Kota Makassar. Dijumpai 2 April kemarin, para konten kreator membaikan takjil dan paket makanan kepada karyawan Harian Rakyat Sulsel dan pengguna jalan di depan kantor redaksi Harian Rakyat Sulsel. Koordinator kegiatan Sukri Al-Ghazali mengatakan, bulan Ramadan adalah bulan yang paling dinanti kehadirannya oleh umat Islam. Momentum ini juga menjadi kesempatan untuk saling berbagi kebaikan. Masih program dari Bapak Kapolda Sulsel di bulan Ramadan bagi-bagi takjil untuk berbuka puasa. Sekarang kita di mana doyok? Rakyat Sulsel! Selain takjil, tim di bawah naungan Polda Sulsel ini memprogramkan sahur bersama yang dinamakan Sabarata Komandan atau sahur bersama anggota sama peta kota aman. Masih program Bapak Kapolda Sulsel di bulan Ramadan bagi-bagi hantap sahur. Terima kasih telah menonton!